Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teknisi HP Banua kali ini saya kedatangan kembali pipo y91 kondisi HP mati total ya teman-teman kita bisa lihat sama-sama di layar Vivo ini tidak muncul tanda baterai saat saya lakukan pengecasan dan saya hidupkan juga tidak menyala oke teman-teman kita akan putuskan untuk membongkar saja handphonenya ya terlebih dahulu kita lepaskan pada slot simnya dan setelah ini kita akan lakukan pelepasan koper belakangnya ya terlebih dahulu kita cari celah di sekitaran tempat slot simnya sini agak sedikit lembek lalu kita masukkan kuku ya teman-teman jadi bagi para kawan-kawan teknisi Hai memiliki kuku itu sudah lumrah ya karena sangat berguna saat pada melakukan pelepasan koper seperti ini ini sebenarnya ya teman-teman handphonenya ini baru dipakai tiga hari di tempat saya setelah melakukan penggantian LCD tetapi entah kenapa handphonenya ini mati total kata yang punya seperti itu oke kita akan lepaskan saja dulu untuk penutup kalengnya agar kita bisa melepaskan soket pada penjilpren atau sidik jarinya ini Hai baik teman-teman langkah berikutnya seperti biasa saya lepaskan pada soket dari fleksibel LCD-nya terlebih dahulu oke ya teman-teman dan kita pasangkan kembali begitu juga dengan soket baterainya ya kita lepas dan kita pasangkan kembali dan lalu kita tekan tombol powernya dan disini muncul logo Vipo berarti permasalahan hanya pada soket baterai dan soket LCD juga ya teman-teman di sini saya mau bertanya kepada kawan-kawan teknisi yang lebih handal yang lebih pintar dan yang lebih berpengalaman dari saya saya itu seringkali menemukan hal seperti ini pada tipe handphone yang tertentu ya jadi bagi kawan-kawan teknisi jika kalian tahu ya penyebabnya ini kenapa karena sejauh ini saya belum tahu ya penyebab dari kerusakan seperti ini apakah karena arus baterai atau bagaimana ya karena sebelum melakukan penggantian LCD kata yang punya handphonenya ini masih berfungsi normal normal saja dan tidak hanya pada handphone ini ya teman-teman sudah beberapa kali saya menemukan hal seperti ini jadi bagi kawan-kawan teknisi yang lebih berpengalaman tolong infonya ya teman-teman biar saya juga bisa atasi permasalahan pada handphone yang seperti ini seperti biasa ya teman-teman setelah melakukan hal seperti yang tadi saya lakukan yaitu pelepasan pada soket baterai handphonenya ini kembali lagi normal mudah-mudahan saja ini tidak terulang kembali ya teman-teman oke saya rasa untuk permasalahan sampai disini sudah teratas ya yang saya belum mengerti kenapa handphonenya bisa mati tanpa sebab apa-apa ya kadangkala ya teman-teman yang seingat saya kadang ada yang sampai bawah handphonenya tiga kali mengalami hal seperti ini bahkan pada handphone yang baru sekalipun yang belum pernah diganti LCD yang sering saya temukan itu pada realme C1 C2 juga ya teman-teman nah dan juga pernah pada Oppo A5s ya mengalami hal seperti ini untuk perbaikan sebenarnya mudah ya teman-teman yang saya bingung penyebabnya itu kenapa bisa handphonenya itu mati apakah terkena karena tegangan arus baterai yang kurang atau bagaimana yang itu yang itulah yang saya masih pertanyakan sampai sekarang ini ya tutorial video saya kali ini yaitu ingin mencari tahu dari kawan-kawan teknisi semoga kalian bisa berbagi dengan saya yang mungkin pengalaman saya masih kurang ya teman-teman jadi bagi para suhu atau teknisi yang handal kalau boleh komen silahkan ya untuk jawaban dari rasa penasaran saya pada kerusakan handphone yang seperti ini oke teman-teman saya rasa cukup sekian dulu ya untuk tutorial video saya kali ini semoga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi kita semua pada umumnya saya teknisi HPM Banua banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel saya sampai sejauh ini semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat yang terima kasih dan di kuatkan iman juga amin ya roh dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan saya teknisi HP Banua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya karena ini kebetulan pada bulan ramadhan di hari yang kelima ya sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi HP Banua